Pertandingan antara tim elit pro akademi Persib Bandung versus Rans Nusantara FC menjadi pertandingan pembuka di turnamen U17 Nusantara Open 2023. Total ada 16 tim yang mengikuti turnamen yang digelar di Kompleks Akademi Sepak Bola Garuda Yaksa, Cisaat, Kabupaten Bekasi. Dari 16 tim tersebut, 11 tim adalah tim pro elit akademi dan 5 tim dari akademi dan sekolah sepak bola terbaik di Indonesia, termasuk tim akademi sepak bola Garuda Yaksa sebagai tuan rumah. Nah, nantinya pemain-pemain terbaik hasil pantauan tim pemandu bakat di turnamen ini akan mendapatkan kesempatan berlatih di Aspire Akademi di Qatar. Karena kan di liga itu sekarang kita tidak hanya menyiapkan tim senior masing-masing klub, tetapi pembinaan pemain harus dari muda. Nah, elit pro akademi ini perlu pertandingan banyak, gak bisa hanya dibentuk tapi tidak ada pertandingan. Nah, terima kasih Pak Prabowo, elit pro akademi punya turnamen yang bisa konsisten setiap tahun. Ini jadi bibit-bibit yang nanti Pak Menpora juga investasi ngirim tim nasionalnya beliau. Berlangsung dari tanggal 14 hingga 21 Desember 2023, pembukaan turnamen ini juga sekaligus menjadi acara peresmian Akademi Sepak Bola Garuda Yaksa. Ini adalah turnamen kedua setelah tahun lalu tim Persib Bandung menjadi juara dan sudah merasakan berlatih di Aspire Akademi di Qatar selama tiga minggu. Akhir Desember ini, runner-up Nusantara Open tahun lalu, PSLS Loksumawe bersama timnas U20 juga akan berangkat ke Qatar. Tujuan kita untuk mendorong, mendukung sepak bola Indonesia harus dari usia dini. Dan sesudah ini, kita akan ada program untuk U12 ya, U12, U13 sampai U14. Selain akan mengirimkan pemain-pemain terpilih untuk berlatih di Aspire Akademi di Qatar, turnamen Nusantara Open tahun ini juga menyediakan total hadiah sebesar 2,5 miliar rupiah. Erlangga Wisnuwaji, Andriawan Saputra, Cisaat, Kabupaten Bekasi Terima kasih telah menonton!